Wisata kuliner Bogor sangat terkenal dengan makanan khasnya yang murah meriah dan juga mudah ditemukan. Bagi pemirsa pemburu kuliner, ada beberapa makanan khas Bogor yang wajib Anda coba. Salah satunya adalah soto kuning. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bicara mengenai kuliner Bogor, dijamin kulinernya enak dan juga nggak bikin kantong jebol. Salah satu kuliner Bogor yang terkenal dan wajib dikunjungi yaitu soto kuning. Salah satu soto kuning yang ternama yaitu soto kuning Pak Ridwan. Tempat makan tersebut berlokasi di Jalan Surya Kencana. Sekarang saatnya makanan, pilihan saya itu jatuh kepada soto kuning Bogor, Jawa Barat. Nah, apa bedanya soto Bogor dengan soto biasanya? Nah, kalau soto Bogor itu kuahnya, ini saya lihat ini atau pemirsa, kuahnya lebih kental, tuh kayak gini. Kuning, kuningnya lebih kental gitu karena terbuat dari santan dan dicampur dengan kunyit. Nah, isinya itu pemirsa jeruan. Nah, jeruan adalah si favorit banget nih jeruan itu. Aduh, aduh, isinya ada paru, kikil, babat, daging. Pokoknya enak banget deh. Nah, harganya juga murah banget pemirsa. Cuma 20 ribu rupiah aja udah dapet sebanyak ini. Nah, pemirsa, kalau makan soto kuning, jangan lupa menggunakan nasi hangat dan juga taburan bawang goreng renyat. Nah, sebelum saya makan menggunakan nasi, saya mau mencoba dulu nih. Nah, saya mau mencoba yang cokelat-cokelat ini. Ini, bagi ini, ini adalah arunya pemirsa. Nah, ini enak banget, saya favorit banget sama paru. Saya cobain ya. Oh, sebelum coba, jangan lupa kasih limau. Dan kecep. Sekarang kita aduk-aduk. Oh iya, sambalnya. Sambal, sedikit aja. Kita aduk-aduk. Nah, kita cobain parunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa parunya itu tadi digoreng dulu, setelah makan. Lalu, pas parunya dimasukin ke kuahnya, cancinya masih ada. Terus, rasa parunya itu masih khas. Enak banget. Dan, ternyata, gak teras banget. Jadi, lembut banget, enak dimakan. Dan kuahnya itu, kunyitnya terasa. Terus, asinnya pas. Dan, gak terlalu kental. Jadi, kuah soto kuning ini kayak kuah laksa. Tapi, agak lebih dibawahnya, lebih encer sedikit. Tapi, enak juga. Nah, sekarang saya mau mencoba babak dengan menggunakan nasi. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, murah, halal. Jom. Saya lanjut makan ya. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Bogor, Jawa Barat. Maksud. Jom. HND. Alsabang. Jom. Terima kasih.